Di suatu sudut kota Jakarta yang terlupakan, hiduplah dua anak yatim piatu yang bernama Andi dan Lala. Mereka adalah kakak beradik yang terpaksa harus berjuang sendirian setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia dalam kecelakaan tragis beberapa tahun yang lalu. Kini, tahun 1993, mereka tinggal di sebuah gubu kecil di tengah kawasan kumuh yang dipenuhi dengan tumpukan sampah. Andi, yang berusia 18 tahun, menjadi sosok yang tegar dan tangguh. Sejak kecil, dia telah mengambil peran sebagai kepala keluarga untuk melindungi adiknya, Lala, yang masih remaja belia. Meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan, Andi selalu berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi adiknya. Andi adalah pilar kekuatan bagi adiknya, yaitu Lala. Sejak kecil, dia telah menjadi pelindung yang tangguh bagi adik perempuannya setelah kematian kedua orang tua mereka. Dia menggantikan peran orang tua mereka dengan penuh tanggung jawab, meskipun usianya masih muda. Andi selalu berusaha keras untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi Lala di tengah kerasnya kehidupan di kawasan kumuh Jakarta tahun 1993. Setiap pagi, Andi dan Lala berangkat ke tempat pembuangan sampah untuk mencari barang-barang yang bisa mereka jual atau mereka gunakan sendiri. Mereka terpaksa menjadi pemulung demi mencari nafkah dan bertahan hidup di tengah keterbatasan. Meskipun demikian, mereka tetap menjaga semangat dan keceriaan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Di tengah keterbatasan itu, Andi selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi adiknya. Dia berjuang keras untuk memastikan bahwa Lala tetap memiliki semangat dan harapan di tengah kesulitan yang mereka hadapi. Andi menjadi panutan bagi Lala, menjadi contoh yang baik tentang keberanian, ketabahan, dan kemerahan hati. Namun, kehidupan mereka yang rapuh itu tiba-tiba dihantam oleh tragedi yang mengubah segalanya. Suatu hari, ketika Lala pergi ke pasar untuk menjual barang-barang yang mereka kumpulkan, dia diculik oleh sekelompok preman yang berkeliaran di kawasan tersebut. Lala dibawa pergi dan dilecehkan oleh para preman itu, meninggalkan bekas luka fisik dan emosional yang sangat dalam. Ketika Andi mengetahui apa yang terjadi pada adiknya, hatinya hancur. Rasa marah dan keputusasaan melanda dirinya. Namun, dibalik rasa sakit itu, tumbuhlah tekat yang bulat untuk membalas dendam kepada para pelaku. Andi bersumpah untuk tidak akan pernah membiarkan mereka lolos begitu saja setelah apa yang mereka lakukan pada Lala. Setelah peristiwa itu, kehidupan Andi dan Lala menjadi hancur. Lala terpuruk dalam trauma yang mendalam, dia tidak bisa tidur tanpa terbangun oleh mimpi buruk, dan bayangan kejadian mengerikan itu menghantuinya setiap saat. Sedangkan Andi, meskipun berusaha keras untuk tetap tegar di hadapan adiknya, dirinya sendiri juga merasakan hancur karena telah gagal menjaga adik yang sangat dia cintai. Malam itu, ketika kota Jakarta terbenam dalam kegelapan, Andi duduk sendirian di sudut gubuk mereka. Dia merenungkan nasib mereka yang tak berdaya di tengah kawasan kumuh yang penuh dengan kekejaman. Rasa amarah dan keputusasaan memenuhi pikirannya. Tiba-tiba, dia merasa terpanggil untuk mengambil tindakan. Dengan tekat yang bulat, Andi berdiri dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Dia tidak tahu pasti apa yang akan dia temui, namun dia tidak bisa lagi diam saat kejahatan masih berkeliaran di kawasan itu. Dengan hati yang penuh dengan api dendam, Andi bersumpah untuk mencari para pelaku dan memberikan mereka balasan yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan pada adiknya. Malam demi malam, Andi berkeliling kawasan kumuh itu, mencari jejak para preman yang telah menyakiti Lala. Dia menjelajahi setiap sudut, bertanya-tanya kepada penduduk setempat, dan mengumpulkan informasi yang berguna. Meskipun dia sadar bahwa tindakannya membawa risiko besar, Andi tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah membalas dendam kepada para pelaku dan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah lagi menyakiti orang lain. Akhirnya, setelah beberapa minggu berlalu, Andi berhasil menemukan keberadaan para preman itu. Dia melihat mereka berkumpul di sebuah gang sempit, tertawa dan bermabuk-mabukan. Andi pun berpikir bahwa dia tidak boleh tergesa, gesa menghadapi komplotan preman tersebut, karena dia bisa mati konyol. Lalu Andi pun berusaha menghafal semua identitas dan ciri, ciri para preman tersebut dan pulang untuk mempersiapkan segalanya. Dengan tekad yang bulat, Andi mulai mempersiapkan dirinya secara mental dan fisik untuk menghadapi para preman yang telah menyakiti adiknya. Dia menyadari bahwa untuk berhasil dalam misinya, dia harus memiliki keterampilan bertarung yang memadai dan pengetahuan yang mendalam tentang kawasan kumuh di Jakarta tempat para pelaku beroperasi. Andi mulai berlatih setiap hari, menggunakan apapun yang bisa dia gunakan sebagai alat latihan. Dengan batu, tongkat, atau bahkan pecahan kaca, dia melatih kemampuan bertarungnya dengan penuh determinasi. Dia memperkuat fisiknya, mengasah refleksnya, dan memperdalam pemahamannya tentang strategi bertarung yang efektif. Selain itu, Andi juga memanfaatkan pengetahuannya tentang kawasan itu untuk melacak keberadaan para preman. Dia tahu betul setiap sudut dan celah di kawasan itu, dan dia menggunakan pengetahuannya tersebut untuk mengumpulkan informasi dan mencari tahu tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para pelaku. Setiap malam, Andi meluncur ke jalanan gelap Jakarta, mengintai di antara bayangan dan asap sampah yang menyelimuti kawasan kumuh tersebut. Dia bergerak dengan lincah, seperti bayangan yang tak terlihat, menghindari perhatian orang-orang yang tidak diinginkan dan mencari tahu keberadaan para preman itu. Setelah mempersiapkan segalanya, akhirnya hari yang direncanakan pun tiba. Andi sudah tidak sabar untuk melakukan balas dendam ke semua para pelaku yang telah melecehkan adiknya, darahnya mendidih dalam kemarahan yang tak terbendung. Dia melangkah maju dengan langkah mantap, matanya memancarkan api kemarahan yang tak terpadamkan. Tidak ada ruang untuk belas kasihan di dalam hatinya saat dia menatap wajah para pelaku, yang mencoba menghindarinya namun tidak dapat lolos dari kemarahan seorang kakak yang sedang membarang. Pertarungan pun dimulai. Andi bertarung dengan keberanian yang tak tergoyahkan, menghadapi para preman dengan kekuatan dan keterampilan yang telah dia latih dengan tekat yang bulat. Pukulan dan tendangan saling terjalin, teriakan dan erangan menyatu dengan suara angin malam yang berdesir di antara gedung-gedung kumuh. Meskipun Andi merasakan rasa sakit yang menusuk tubuhnya, namun dia tidak membiarkan itu menghentikannya. Dengan setiap pukulan yang dia terima, dia mengingatkan dirinya sendiri akan misinya yang mulia, melindungi adiknya dan membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi padanya. Itu adalah kekuatan yang memandunya melewati setiap perintangan, memacunya untuk terus maju meskipun tubuhnya telah terluka dan lelah. Dalam setiap pertarungan, Andi menghadapi bahaya dan risiko yang mengancam nyawanya. Dia sempat terjatuh karena terkena hantaman balok kayu besar yang dipukulkan dari arah belakang oleh salah satu preman itu, namun dia tidak pernah menyerah dan kembali bangkit. Karena setiap kali dia menatap mata para pelaku, dia melihat bayangan adiknya yang terluka dan hancur. Itu adalah kekuatan yang memandunya melalui setiap pergulatan dan memastikan bahwa dia tidak akan pernah menyerah dalam mencari keadilan bagi Lala. Pertarungan itu menjadi pertarungan yang sengit dan mematikan. Dengan suara pedang yang bersentuhan dan benturan logam yang menggelegar di antara mereka. Andi terus menyerang dengan keberanian yang mengagumkan, meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah lawan yang tangguh dan berbahaya. Dalam satu serangan yang tajam, Andi terkena sabetan pedang dari pemimpin preman. Rasa sakit menusuk tubuhnya. Dengan tekat yang bulat, Andi bertahan dan melanjutkan pertarungan, memusatkan semua kekuatannya dalam satu serangan terakhir. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Andi menusukkan besi tajam ke tubuh pemimpin preman itu. Suara tusukan besi yang menusuk tubuh menggema di antara bangunan-bangunan kumuh, seolah menjadi tanda dari akhir dari kekuasaan kejahatan di kawasan itu. Mata pemimpin preman itu memancarkan kebingungan dan keputusasaan sebelum akhirnya mati. Dengan nafas yang tersengal-sengal dan tubuh yang terluka parah, Andi berdiri di tengah-tengah puing-puing pertempuran, melihat kemenangan yang telah diaraih dengan penuh kelegaan dan kepuasan. Meskipun dia telah terluka dalam pertempuran itu, namun dia tahu bahwa dia telah berhasil melindungi adiknya dan membalaskan dendam atas apa yang telah terjadi pada adik tercintanya. Sementara itu, Lala, yang mengetahui tentang perjuangan kakaknya, merasa terharu dan bersyukur. Meskipun dia masih terguncang oleh trauma yang dialaminya, namun dia merasakan kehangatan dan perlindungan dari keberanian Andi yang tak tergoyahkan. Kisah Andi dan Lala menjadi bukti bahwa keteguhan hati dan tekat yang bulat dapat mengatasi segala rintangan. Meskipun hidup di tengah kegelapan dan kekejaman, Andi tidak pernah kehilangan harapan. Dia adalah pahlawan bagi adiknya, sebuah cahaya di tengah kegelapan yang menginspirasi kita semua. Ada pesan yang sangat saya ingat dari bapak saya. Mas, kamu itu laki, laki harus kuat, harus bisa jaga keluargamu. Apalagi kamu punya adik perempuan, jangan sampai dinakalin sama para cowok buaya di luar sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!